Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Air Dunia ke-30, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 menggelar kegiatan penanaman pohon dan penebaran benih ikan air tawar di seputaran tempat wisata Danau Ranau, Ogan Kombring, Ulu Selatan pada Rabu 30 Maret 2022. Juga akibat menolak membuka info seorang pasir. Tak terima telah difitnes sebagai pelakor dan dipermalung. 4 tersangkan di 20 orang pelaku komponan. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Alembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Bertempat di kawasan wisata Danau Ranau, Ogan Kombring, Ulu Selatan, puncak peringatan Hari Air Dunia ke-30 dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 bersama Bupati Okus Selatan. Peringatan Hari Air Dunia dilakukan serentak di beberapa kota seluruh Indonesia secara virtual. Untuk wilayah Sumatera, BBWS memilih kawasan Danau Ranau sebagai puncak pelaksanaan setelah sebelumnya melaksanakan beberapa kegiatan sosial diantaranya donor darah. Proses pelaksanaan penanaman pohon dilakukan Kepala Balai, Bupati Okus Selatan, dan Unsur Forkompinda. Penanaman bibit pohon seperti buah-buahan dan pohon serbaguna lainnya ditanam tepat di pinggiran Danau Ranau. Nantinya, pohon yang ditanam dapat dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Kegiatan juga dilanjutkan dengan penebaran benih ikan. Beberapa jenis ikan air tawar berjumlah 10 ribu ditebar tepat di tengah-tengah Danau. Dengan menggunakan perahu wisata, rombongan Bupati dan Kepala Balai menebaran benih ikan. Usai melakukan penanaman pohon dan penebaran benih ikan, Bupati Okus Selatan, Pupu Ali, mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari BBWS yang secara berkelanjutan ikut mendukung program pemerintah dalam melestarikan tempat wisata Danau Ranau. Direncanakan, sinergitas antara Balai Besar Sungai dengan Pemkap Okus Selatan akan terus berjalan, terutama saat pelaksanaan event Grand Fundum. Sementara Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 8, Mariyadi Utama, mengharapkan melalui peringatan Hari Air Dunia ini, pemanfaatan air demi keberlangsungan hidup dapat terus dirasakan oleh masyarakat. Dia tentu sebagai tempat wisata dengan diadakan peringatan Hari Air Dunia di sini, menambah semangat, menambah semarang, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini di samping memang kita sosialisasi dan kemasyarakat, tapi penting untuk interaksi dan kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah ini luar biasa dan mudah-mudahan apapun kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa dilakukan di kawasan Risangatan Rambat. Kedepan kami tadi sudah sepakat dengan Kabupaten akan mendukung seluruh kegiatan, terutama nanti kegiatan tindak-tindak agenda tahunan provinsi dan kabupaten yaitu Grand Fundum. Kita akan kolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan balai sehingga akan lebih meriah lagi. Dan kami juga ini adalah awal BBS bagaimana memperhatikan Danau Ranau yang sudah sekian lama agak kebapak. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameraman Febrianca, PBTV, mengatakan. Terima kasih telah menonton!